Soal P3K Guru, Kompetensi Teknis, Pedagogik, dan Kunci Jawaban Bagian Kesembilan. Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Materi B. Bahasa C. Relevansi D. Kaedah Penulisan E. Konstruksi Jawabannya adalah C. Relevansi Dalam melakukan penilaian harian, guru membagi kelas ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama mengerjakan nomor 1-10, sedangkan kelompok kedua mengerjakan nomor soal 11-20. Hal ini bertentangan dengan prinsip penilaian A. Adil B. Objektif C. Terpadu D. Terbuka E. Sistematis Jawabannya adalah A. Adil Pak Selamet adalah guru IPA yang berasal dari Jawa. Beliau ditugaskan di Kalimantan. Dia selalu memberikan tambahan nilai untuk Siti karena Siti juga berasal dari Jawa. Hal ini bertentangan dengan prinsip penilaian A. Edukatif B. Akuntabel C. Sistematis D. Objektif E. Adil Jawabannya adalah D. Objektif Salah satu orang tua peserta didik, yaitu Pak Dadang, mendatangi sekolah untuk melakukan klarifikasi terkait nilai anaknya yang tidak sesuai harapan. Pasalnya anak dari Pak Dadang terkenal sebagai anak yang cerdas sejak kecil, namun nilai yang diperoleh tidak baik. Sambil marah-marah, Pak Dadang mendatangi Bu Lina sebagai wali kelasnya. Kemudian Bu Lina sebagai wali kelas menunjukkan semua data perolehan nilai dari siswa tersebut. Dan setelah melihat dengan mata kepala sendiri, baru Pak Dadang memahami dan meminta maaf kepada Bu Lina. Dengan demikian, Bu Lina telah menerapkan prinsip penilaian A. Terbuka B. Akuntabel C. Sistematis D. Adil E. Objektif Jawabannya adalah B. Akuntabel Peran satuan pendidikan dalam pelaksanaan literasi di sekolah adalah sebagai berikut, kecuali A. Melaksanakan kegiatan pembiasaan harian, mingguan, bulanan, semester, kegiatan rutin membaca 15 menit sebelum pembelajaran B. Menyediakan ruang baca untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan C. Mendorong terbentuknya ruang baca outdoor yang nyaman D. Melakukan pengawasan dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah buku sastra dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu E. Melakukan analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu yang terkait kemampuan literasi pendidik dan peserta didik Jawabannya adalah E. Melakukan analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu yang terkait kemampuan literasi pendidik dan peserta didik Perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran adalah A. Kompetensi inti B. Standar kompetensi lulusan C. Indikator D. Standar isi E. Standar proses Jawabannya adalah C. Indikator Setiap guru pasti akan menghadapi permasalahan di kelas saat pembelajaran Maka dari itu, sudah seharusnya setiap guru mampu memecahkan permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas Salah satu cara paling tepat yang dapat dilakukan guru dalam menghadapi permasalahan pembelajaran yang terjadi adalah Jawabannya adalah C. Melakukan classroom action research Salah satu tahapan dalam siklum PTK adalah menyusun langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada pembelajaran Hal tersebut mencakup segala hal yang diperlukan pada pelaksanaan PTK Mulai dari materi ajar, rencana pengajaran, metode atau teknik mengajar, serta instrumen observasi Tahapan ini adalah A. Planning B. Actuating C. Controlling D. Reflexing E. Observing Jawabannya adalah A. Planning Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran Setelah menyusun indikator pembelajaran untuk KD tertentu Selanjutnya menyusun tujuan pembelajaran Hal ini termuat dalam A. Silabus B. RPP C. Program Tahunan D. Standar Kompetensi Lulusan E. Program Semester Jawabannya adalah B. RPP Perhatikan langkah-langkah di bawah ini 1. Indikator diturunkan dari kompetensi dasar 2. Menggunakan kata kerja operasional 3. Menggunakan kalimat bahasa yang jelas Dan dapat dipahami serta tak bermakna ganda 4. Mampu mengembangkan lebih dari tingkatan C4 atau menganalisis 5. Masing-masing indikator harus mencakup ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik Yang merupakan ketentuan dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi adalah A. Kecuali A. 1-2 B. 2-3 C. 3-4 D. 4-5 E. 1-5 Jawabannya adalah D. 4-5 Terima kasih sudah menonton!